selamat menikmati 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 Untuk pagi ini di ruang dengan Anda Kita akan ikuti kolom bicara yang membahas tentang kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia Nah, untuk Anda juga masih dapat mengambilkan kepada kami berbagai peristiwa di sekitar Anda Namun kita simak dulu informasi dalam kolom bicara Terima kasih telah menonton Dengan yang akan dibahas terkait dengan kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia Bersama dengan dosen jurusan ilmu komunikasi fisikal UGM Direktur Pusat Unggulan IPTEX Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Niel Hermin Indah Mayuni MSI Selamat pagi sahabat peninggar kolom bicara Pro 3 RRI Di mana saja Anda berada Hari ini hari Jumat Kisimewa di bulan Ramadan Tepatnya tanggal 31 di bulan Maret 2023 Kita berjumpa kembali dalam kolom bicara Dan kali ini mengangkat tema Kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia Tidak lupa saya mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini Pendengar kolom bicara yang saya banggakan Dalam memetakkan struktur sosial dalam masyarakat Sosial Palkot Parson Menembuskan empat struktur yang sangat penting dalam masyarakat Di antaranya adalah struktur untuk beradaptasi Yang dikembangkan oleh sistem ekonomi Struktur untuk mencapai tujuan atau goal attainment Yang diwakili oleh sistem politik Struktur integrasi yang dikembangkan oleh sistem sosial Dan struktur pemelingaraan pola Yang diwakili oleh sistem budaya Melalui keempat struktur inilah Kualitas masyarakat dipetakan dan diukur Lebih spesifik mengenai kemampuan adaptasi Khususnya kemampuan ekonomi Indonesia Tampaknya masih berkubang dalam problem middle income trend Istilah ini mengacu pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi Awalnya sangat pesat hingga mencapai status negara pendapatan menengah Namun kemudian gagal mengatasi perlambatan ekonomi Guna mengejar ekonomi yang setara dengan negara-negara maju Middle income trend merupakan suatu perekonomian Yang mengalami penurunan dinamisme ekonomi yang panjang Setelah berhasil bertransisi dari status penghasilan rendah ke menengah Diketahui kondisi ini banyak terjadi pada negara Yang tak mampu berpindah dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi Hal ini disebabkan karena negara tak mampu bersaing Dengan negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan luasnya tenaga kerja Selain itu juga tidak mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi tinggi Keterjebakan ini akan sulit membawa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2014 Jika kita tidak mengatasinya Bagaimana potret kita secara umum dalam berkomunikasi Mengenai kemampuan adaptasi di bidang ekonomi Dari kemampuan adaptasi di bidang ekonomi Tampaknya Indonesia harus berupaya sangat keras untuk keluar dari pendapatan tinggi Di sisi ekonomi hanya permasalahan yang makin menghantui dari pendapatan Bagaimana mendorong produksi dalam negeri Dan mampu memberi nilai tambah yang signifikan Menjamin ketercukupan lapangan pekerjaan Kualitas industri yang semakin baik Demikian pula tata kelola atau governance yang baik dan kuat Untuk kesehatan dunia usaha dan dunia industri Pertarungan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja Sangat mencerminkan terobosan regulasi Yang harus dilakukan untuk penguatan bidang ekonomi ini Dalam beberapa minggu terakhir Justru kualitas diskusi publik kita Diwarnai dengan depan panas Mulai dugaan tata kelola kementerian Yang merupakan elemen ekosistem penting Dalam dunia kerekonomian nasional Portret problem yang masih luar biasa kompleks ini Menunjukkan banyak hal yang harus dipenai Untuk kualitas ekonomi yang lebih baik Meluar dari kibatan middle income threat Demikianlah dibutuhkan perjuangan yang keras dan sistematis oleh Indonesia Untuk keluar dari problem ini Merujuk data dari 101 negara berpenghasilan menengah Pada 1960 hanya ada sekitar 13 negara Yang berhasil naik tingkat ke penghasilan tinggi pada 2008 Dan lebih dari 80 negara lainnya Masih gagal termasuk Indonesia Ada sisi lain Upaya Indonesia untuk keluar dari middle income threat Menemukan momentum bonus demokrasi Jika pemanfaatan bonus demokrasi dapat dioptimalkan Untuk menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi Maka penuh tersebut terbuka lebar Hingga tahun 2038 Indonesia harus secara konsisten Tumbuh di atas 5% Untuk mulai menjadi negara berpenghasilan ini Tantangan real yang sangat nyata bagi bangsa Indonesia Untuk bisa keluar dari jebakan ini Dan mari berkontribusi baik Untuk mencapai perbaikan esensial di bidang ekonomi Terima kasih atas perhatiannya Dan selamat pagi Demikian kolom bicara hari ini Kolom bicara hari ini Demikian kita tadi sudah mendengarkan kolom bicara Yang terkait dengan kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia Bersama dengan dosen jurusan ilmu komunikasi visifol UGM Direktur pusat unggulan IPTEC Pusat Studi Sosial Asia Tegara Universitas Kajah Mada Profesor Dr. Wilhermin Indah Wahyuni MLC Dan kali ini kita akan berhasil memperbincangkan Terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia Di era saat ini Kali ini sudah tepung melalui jaringan telepon bersama dengan... Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih atas perhubungan 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 Bahwa ada fenomena middle income trap itu Jadi sebenarnya kita sudah melewati yang paling kelas rendah gitu ya Tapi berhenti di menengah ini Dan sulit untuk mencapai kelas yang lebih tinggi lagi Jadi karena transisi-transisi itu Mbak Rizka Jadi kita mau mengejar yang berbasis efek tapi belum sampai Dan juga kita nggak bisa balik lagi ke situasi yang sebelumnya Jadi ini yang disebut kerap ya Dan kalau tampaknya kita perlu mengembangkan Ya gimana Mbak Rizka? Ini sebenarnya kalau idealnya Mesara yang berada dalam Menengah ini itu Mungkin nasi Maksudnya bisa membuat pang yang lebih panjang ya Tetapi kalau yang yang saya sampaikan Mbak Rizka Bahwa rupanya harus lebih serius gitu ya Akhirnya kan kita saat ini Sepaya apa ya Semuanya punya masalah gitu ya Nyerami gitu ya Dan saya takutkan apa Tentang perenang pada cara kita melihat Dan menolak komunikasi kita tentang ekonomi ini Akan tidak mampu memberikan kontribusi apa-apa ya Pada jawaban atas keluar dari middle income track ini gitu Jadi kalau dari datanya aja dari tahun 60 itu Hanya ada berapa belas negara gitu ya Dan itu cukup lama untuk keluar dari middle income track gitu Jadi kayak kita itu ya sudah nggak jelek amat gitu Tidak bisa bagus amat gitu Mbak Rizka Nah ini yang sebenarnya berapa lama Itu tergantung ketekunan kita ya Di dalam membangun ekosistem Yang membangun apa ya Menyukur Menyukur Yang sehat Makanya kan kita sayangkan ya Kalau sekarang ini kita Rame ada masalah apa namanya Kita dorong dengan Pertalegful ya Tapi kok juga Masih banget masalah Karena korupsi itu Mbak Rizka yang mungkin jadi produk ya Tidak saya mengingatkan lagi Tandang Boleh Telefon Tandang Tandang Terima kasih Tandang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati